Intro Kotak laut atau si CES Kenapa disebut kotak laut? Karena bentuknya kotak dan berfungsi ketika di laut Mungkin kalau bentuknya bulat disebut bulat laut Oke lanjut Semua kebutuhan air laut di atas kapal diambil dari kotak laut ini Apa saja sih fungsi dari air laut di atas kapal? Pertama sebagai pendingin mesin Semua mesin di atas kapal baik ME atau AE didinginkan menggunakan air laut Kecuali memang mesin yang direncanakan menggunakan pendinginan air tanah Kedua sistem pemadam kepakaran Di atas kapal minimal harus ada 2 unit pemadam kepakaran yang menggunakan air laut Karena kebutuhan pemadam sangat besar sehingga tidak bisa menggunakan air tawar Ketiga sistem balas kapal Sistem balasting di kapal sangat berguna untuk menjaga kapal dalam kondisi even kill Balas juga berfungsi untuk menjaga draft kapal di saat kapal sedang kosong Dan itu harus menggunakan air laut Karena jika diperlukan balas tersebut harus dibuat Keempat sistem sanitari Sistem sanitari khususnya untuk siram kotoran harus menggunakan air laut Karena air tawar di kapal digunakan hanya untuk mandi dan memasak Yang terakhir fungsi air laut di atas kapal adalah untuk cuci geladang atau deck Itulah kenapa kotak laut ini disebut sebagai salah satu komponen penting di atas kapal Oke sekarang lanjut komponen kotak laut Pertama kotak laut harus berada di 2 sisi kanan kiri kapal Supaya ketika salah satu tidak berfungsi bisa menggunakan kotak laut yang berada di sisi lainnya Atau ketika salah satu sisi kapal berada di daerah yang dangkal Maka kotak laut yang berada di sisi lain masih bisa difungsikan Sekarang komponen kotak laut itu apa aja sih? Yang pertama adalah kotak itu sendiri Yang berfungsi menampung air dari laut Yang di sisi luarnya terdapat kisi-kisi Kisi-kisi itu untuk menjaga agar benda-benda dari luar kapal tidak masuk ke dalam kotak laut Berikutnya adalah gate valve Yang berfungsi sebagai penutup ketika ada kegiatan perawatan striner Selain itu juga berfungsi sebagai penutup ketika salah satu kotak laut bermasalah Berikutnya adalah striner Sesuai namanya striner atau saringan Berguna untuk mencari benda-benda kecil dari kotak laut Striner ini memerlukan perawatan rutin sehingga semua sistem air laut di kapal dapat berfungsi baik Selain itu kotak laut harus dilengkapi dengan pipa udara Yang berfungsi mengeluarkan udara yang berterangkap di dalam kotak laut Dan juga pipa udara bertekanan yang berfungsi ketika striner tersumbat Sehingga kotak laut bisa bekerja dengan maksimal Terima kasih kerana menonton!